Shalom Jumat yang terkasih di dalam Kristus Yesus Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang senantiasa mengalir di tengah-tengah kehidupan kami Pada saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi Supaya firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Amin Bapak Ibu sadara-sadari sekalian Natsia menyapa kita sesuai dengan ketetapan HKBP untuk hari Kamis 31 Agustus 2023 ini Terambil dari Habakuk 3 ayat 19 Beginilah bunyi firman Tuhan Allah Tuhanku itulah kekuatanku Ia membuat kakiku seperti kaki rusak Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku Demikian firman Tuhan Sadara-sadari sekalian Yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tentunya di dalam kehidupan kita ini Tidak ada satu manusia pun Yang terlepas dari yang namanya pergumulan hidup Tidak ada satu orang pun di dunia ini Yang melewati kehidupannya Tanpa adanya masalah Ataupun beban pikiran Demikianlah juga yang dialami oleh Kehidupan Jemaat Masyarakat kanaan pada saat itu Mereka juga mengalami kondisi hidup Yang begitu pelik pada saat itu Perlu kita ketahui Bapak Ibu Bahwasannya kebanyakan dari mereka itu Hidup dari hasil bertani dan beternak Namun yang terjadi pada saat itu Seperti yang sudah dituliskan di ayat 17 Seluruh tanaman yang ditanam mereka Habis begitu saja Pohon arah tidak berbunga Pohon anggur dan zaitun tidak berbuah Hasil ladang mereka juga tidak menghasilkan apapun Begitu juga dengan hasil ternak mereka Karena semua tanaman Tidak ada hasil Maka bahan makanan Tidak tersedia untuk ternak mereka Tidak ada rumput atau tanaman lain Yang dapat dimakan oleh Ternak mereka seperti Kambing domba Sapi Ataupun lumbu mereka Jika kita ibaratkan Kondisi kehidupan mereka pada saat itu Dalam peribahasa Dikatakanlah Sudah jatuh Tertimpa tangga pula Tentu yang dialami mereka pada saat itu Bukanlah hal yang begitu Gampang Atau mudah untuk dilalui Namun Nabi Habakuk berkata Dalam kondisi yang berat itu pun Kita harus mampu bersorak-sorak Dan bersuka cita di dalam Tuhan Yang ingin dikatakan Nabi Habakuk Kepada kondisi mereka pada saat itu Bahwasannya Di dalam kondisi yang berat itu pun Mereka masih dapat bersuka cita di dalam Tuhan Meskipun mereka gagal panen Meskipun hasil ternak mereka Tidak berhasil Namun Di tengah-tengah kondisi itu Mereka masih bisa bersyukur Karena mereka masih diberikan Kesehatan oleh Tuhan Demikianlah juga dengan kehidupan kita Pada saat ini Saudara-saudari Seperti dalam nats kita hari ini Kita harus percaya Bahwa Allah itu adalah Allah Yang selalu mampu memberikan kita kekuatan Bahkan ketika kita menghadapi Hal-hal yang sangat sulit sekalipun Di tengah-tengah kehidupan kita Jangan sampai kita memandang Persoalan-persoalan itu Sebagai hal yang lebih besar Dari kekuatan Tuhan Di dalam kehidupan kita Ketika kita dalam permasalahan yang sulit Disitulah kita harus menyadari Bahwa sahnya kita memerlukan Tuhan Di dalam kehidupan kita ini Bahwa sahnya Kita membutuhkan Tuhan Untuk menyelesaikan Setia pergumulan yang ada Di tengah-tengah kehidupan kita Dalam nats kita hari ini Dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku Ia membuat kakiku seperti kaki rusak Ia membiarkan aku berjejak Di bukit-bukitku Ada dua hal yang ingin Yang ingin ditekankan kepada kita Melalui nats hari ini Bapak Ibu Yang pertama itu Yang perlu kita sadari bahwa Sahnya Allah adalah sumber kekuatan Maka ketika permasalahan itu Datang kepada kehidupan kita Yang pertama yang harus kita lakukan Adalah menemui Tuhan Menemui Tuhan Allah Supaya kita meminta Kepada Tuhan Kekuatan Supaya kita diberikan hati Dan pikiran yang tenang Dalam mencari solusi yang tepat Untuk mengatasi masalah yang kita hadapi itu Yang kedua Yang ingin dikatakan Nats kita pada hari ini Bahwasannya Tuhan adalah Pelatih yang begitu luar biasa Tuhan mampu melakukan Pengubahan hidup yang luar biasa Sehingga masalah Yang datang ke dalam kehidupan kita Tidak mampu menghambat kita Untuk selalu bersuka cita Di dalam Tuhan Dalam Nats ini Dikatakan Bahwa digambarkan Kaki kita itu Seperti kaki rusak Gambaran seperti rusak ini Memberikan gambaran nyata Dalam kehidupan kita Bagaimana Tuhan Mengubah orang yang mengalami Hal buruk Permasalahan yang berat Menjadi seperti rusak Kita ketahui bahwa rusak Adalah hewan yang lincah Rusak yang menawan Yang mampu berlari cepat Dan rusak yang cekatan Dalam menghindari Para pemangsa Demikianlah juga kita Digambarkan oleh Tuhan Tuhan memberikan kita Kekuatan Menjadikan kita seperti rusak Yang begitu lihainya Dapat menghindar Dari masalah Maka untuk itu Yang ditekankan kepada kita Kita harus bersyukur Ketika masalah itu Datang kepada kita Karena pada saat itu terjadi Tuhan Sang pelatih kita Sedang menolong kita Untuk menjadi pribadi Yang lebih baik Tuhan Sedang melatih kita Untuk menjadi pribadi Yang lebih tangguh Dan Selalu merasakan Penyertaan Tuhan Di tengah-tengah kehidupan kita Sebab Tuhan juga berfirman Di dalam Yesaya 41 Ayat 10 Yang berbunyi demikian Janganlah takut Sebab aku Menyertai engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan Bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau Dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Maka untuk itu Apapun yang terjadi Apapun yang menjadi Pergumulan Di tengah-tengah kehidupan kita Saudara-saudari sekalian Ingatlah Bahwa Allah adalah sumber Kekuatan kepada kita Ingatlah Bahwa kita Tidak perlu takut Sebab ada Allah Yang selalu Menyertai kita Amin Kita berdoa Tuhan kami berterima kasih Kembali untuk setiap Penyertaanmu Pada saat ini Kami sudah selesai Mendengarkan firmanmu Kiranya Tuhan Ajarkanlah kami Untuk melakukan firmanmu itu Di dalam kehidupan kami Setiap harinya Bapak yang baik Kami juga berdoa Untuk setiap jemaatmu Dari orang tua Dan juga Masih anak-anak Ya Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati setiap Aktivitas yang dilakukan Oleh mereka Untuk satu hari ini Kepada setiap Orang tua Yang mencari Nafkah Kiranya Tuhan Mampukan mereka Kiranya apa yang Dikerjakan mereka Sesuai dengan Kehendakmu Dan juga kepada Jemaatmu yang Dalam dunia Sekolah Mencari ilmu Kiranya Tuhan Memampukan mereka Membekali dirinya Untuk meraih Masa depan yang cerah Tuhan kami juga Menyadari bahwa Kami adalah manusia Tidak berluput dari dosa Kiranya Tuhan Mampukanlah kami Ampunilah kami Atas dosa-dosa kami Di dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton